Kasus Vina Almarhumah Vina Cerebon, masukan untuk tim penyidik. Pengacara Hotman Paris kembali menanggapi kasus pembunuhan Vina. Hotman Paris memberikan masukan kepada pihak penyidik terkait kasus tersebut. Ia menyeruti kejanggalan dalam BAP. Dalam kesempatan itu, Hotman Paris meminta agar semua keluarga DPL diperiksa jejak digitalnya. Hal tersebut dilakukan agar DPO segera ditangkap. Kasus Vina Almarhumah Vina Cerebon, masukan untuk tim penyidik. Kami mendapat informasi bahwa tidak lama sesudah para pelaku tertangkap dan di BAP, para pelaku yaitu 8 orang mengaku bahwa pelaku seluruhnya 11 orang. Mereka mengakui pada awalnya bahwa pelaku seluruhnya 11 orang. Namun beberapa waktu kemudian pada saat-saat akhir, mereka mencabut pengakuannya tersebut dan hanya mengatakan bahwa pelakunya 8 orang. Ada apa? Yang kedua, mengingat budaya Indonesia yang sangat dekat dengan keluarga, maka sangat penting semua keluarga dari 3 orang DPL ini diperiksa dan diperiksa semua jejak digital dari semua handphonenya. Dari mulai kakeknya, opungnya, tulangnya, pamannya, papa, ibunya, saudaranya. Mohon agar segera jejak digitalnya segera diperiksa. Salam Hotman Paris.